Kita menyaksikan pertandingan babak kedua antara Ghana melawan Indonesia. Selamat menyaksikan. Ya baik Fini. Balik pemirsa CTD, manapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita menyaksikan pertandingan babak kedua Indonesia Ghana pada Maurice Revlo. Turunan dari tengah pada Salifu. Gagal Salifu. Cacep Ferdiansa. Agak sembrono dari Cacep tadi. Mampir saja membawa malapetaka dari Bung Marek. Iya, terlalu terburu-buru lagi-lagi. Cacep tidak melihat ke belakang. Jadi bagaimana pembacaan pergerakan dari pemainnya. Rekan-rekannya sehingga dia dengan Seneng yang dia melakukan backpass. Tapi justru tidak ada rekan yang... Rebut tadi kita lihat oleh Aisad. Kerjasama yang apik oleh Anor. Anor maksudnya kepada Amangkua. Kini Cacep Ferdiansa. Rebut bola ke depan. Arahkan kepada... Oh, pelanggaran jelas dilakukan oleh Aaron Aisad tadi. Kepada Hoki Caraka. Mengangkat kaki sangat tinggi ya. Terlalu tinggi dan sangat beresiko tadi. Aaron Aisad. Main kelahiran 30 Juli 2005. Aaron Aisad, kata-kata kesebelasan dari klub Maycomb United. Sangat tinggi, luar biasa. Oh, kita lihat Hoki Caraka. Masih Hoki. Umpan pendek saja. Umpan langsung jauh. Maksudnya tadi dikejar oleh Hoki. Berhadapan dengan Amangkua. Oh, gagal. Pelanggaran kahatan offset, Bu Maru? Pelanggaran, Bu. Hoki tadi melakukan gangguan ya. Jadi memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hoki Caraka. Tapi bagaimana kepercayaan diri dari para pemain. Pantang menyerah, menekan, dan kemudian mengejar bola. Menurut saya menjadi sebuah bentuk bagaimana motivasi sangat tinggi yang dibeli oleh para pemain dari Indonesia. Pelanggaran dirai, atau katuning dirai oleh Hoki Caraka. Ya, di sini, Bu. Oh, iya. Betul, ada gangguannya. Sangat bebas para pemain Gana. Yang disibuk melakukan pertahanan. Amangkua dicocor saja. Sangat baik oleh Raka Cahyana. Perjuangan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh para pemain. Iya, perjuangan. Terutama di dua posisi fullback Indonesia ya. Fullback kanan, kemudian fullback kiri di sisi kanan. Tadi bagaimana Raka Cahyana juga berjadinya dengan sangat keras menutup setiap daerah yang coba di eksploitasi oleh para pemain dari Gana. Sementara di sisi kiri, kita Aaron Issel. Yang lebih banyak sekarang bermain ke tengah, ke depan, Bu Maru. Iya, karena praktis sekarang hampir semua pemain dari Gana sudah berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Atau di buah area permainan dari Indonesia. Keras kita saksikan sebuah tendangan. Mengenai kepala dari Raka Cahyana. Sehingga harus tergeletak kita lihat. Ya, cukup keras, Bu Maru. Keras memang pertembakan yang dilakukan tadi mengenai kepala. Rajak Abdul, Rajak Abdul. Buang lagi, datang lagi. Riki Pratama gagal. Berduel dengan Agia Pong. Oh, direbut oleh Riki. Umpan langsung jauh, terlalu jauh. Meskipun jauh, sungguh tidak berperasaan tadi. Umpan yang diberikan. Oh, nampaknya pelanggaran tadi, Bu Maru. Iya, pelanggaran yang dilakukan tadi ya. Sehingga ada peluang Indonesia meskipun tadi bola tidak bisa dikejar dengan baik oleh penyerang kita, Hoki Caraka. Terima kasih telah menonton.